Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ezio Play di sini. Kali ini kita akan mereview sebuah game balap yang di-develop dan di-publish oleh Godmaster, yakni Dirt 2.0. Game ini dirilis pada bulan Februari 2019 untuk beberapa platform seperti Playstation 4, Xbox One, dan PC. Apakah game ini masih like mainkan di 2020? Oke teman-teman, sesuai judulnya Dirt Rally 2.0, game ini mendidik beratkan pada game balapan rally dan rallycross. Untuk mode rally, kita akan berkompetisi untuk mencatatkan waktu terbaik tanpa bersaing laku dan laku lain. Sedangkan dalam mode rallycross, kita akan berkompetisi untuk mencatatkan waktu terbaik dan berhadapan langsung dengan pembalap lain. Kedua mode ini memiliki keseronokan masing-masing. Stage dalam game ini ada di beberapa negara seperti Argentina, Australia, Polandia, dan masih banyak lagi dengan adanya downloadable content yang bisa kita beli dalam game. Dalam game ini kita disediakan puluhan mobil, termasuk mobil World Rallycross Supercars dan 8 circuit dari VIA World Rallycross Championship. Sama seperti mode rally, akan ada downloadable content yang bisa kita beli dan download. Dari segi gameplay, Dirt Rally 2.0 menyediakan opsi bantuan asis yang dapat diatur untuk membuat game ini lebih mudah dimainkan apabila kalian masih awam dalam game balap. Ataupun sebaliknya, meminimalisasi asis untuk menjadikan gameplay Dirt Rally 2.0 serealisis mungkin. Sebelum memulai seri balapan, kita bisa men-setting kendaraan sesuai keinginan kita, maupun memilih tingkat ban yang sesuai untuk digunakan pada masing-masing kondisi jalan. Dimensi dalam game ini tidak hanya visual, namun mempengaruhi performa kendaraan, bahkan bisa suatu saat tiba-tiba ban kita meletus. Ketika dalam satu sesi balapan kendaraan mengalami kerusakan, akan ada sistem reparasi di akhir sesi balapan. Dirt Rally 2.0 ini juga menerapkan sistem cuaca yang baru dalam gamenya, dimana cuaca akan sangat mempengaruhi kondisi balapan. Secara visual, sistem cuaca yang baru sangat mempengaruhi mudah dan sulitnya kita melihat jalan. Dan secara mekanisme permainan, cuaca akan sangat mempengaruhi tingkat krip kendaraan terhadap jalan. Seperti jalan yang keringinan becek mempunyai grip yang berbeda. Lalu, seringnya jalan dilewati oleh kendaraan juga mempengaruhi level grip ban terhadap jalan tersebut. Salah satu mode yang menarik dari game ini adalah mode storik. Dimana kita bisa berkompetisi dengan keluhan mobil beberapa era sebelum mobil era modern saat ini. Untuk sedikit kekurangan, Dirt Rally 2.0 hadir dengan gameplay crew berbasis online. Bagi saya pribadi, hal ini terkadang menjadi sebuah kelemahan. Seperti tidak setiap saat gameplay ini dapat kita mainkan. Seperti ketika kalian berada di tempat yang sinyalnya susah. Dari segi grafis, satu kata sempurna, Dirt Rally 2.0 hadir dengan kualitas grafis di atas rata-rata game balap yang ada saat ini. Bahkan bisa dibilang, dibanding beberapa game AAA, Dirt Rally 2.0 memiliki kualitas yang sangat istimewa. Hal yang paling mendukung game ini menjadi terlihat istimewa adalah perpaduan shader rendering yang realistik. volume fog, gut raise, hingga reflection yang sangat-sangat baik. Ditambah dengan visual efek yang baik. Sekali lagi, grafis dalam game ini termasuk kategori terbaik saat ini. Saya pribadi bisa menyatarkan kualitas renderingnya dengan beberapa game yang support dengan Nvidia RTX. Dirt Rally 2.0 adalah game yang ditujukan untuk kalian yang menikmati peralap rally konvensional maupun rally cross. Dari yang pemula maupun yang sudah mahir dalam memainkan game dengan generasi. Dirt Rally 2.0 ini menjakan mata di settingan ultranya, namun juga bisa dimainkan dengan hartura seadanya namun dengan konsekuensi neuron grafis yang signifikan. Dirt Rally 2.0 adalah salah satu game rally terbaik yang ada, dengan salah satu komponiturnya adalah WRC 8. Ingin tahu juga seperti apa gamenya? Akan kita review di lain kesempatan. Like kalau kalian suka video ini, dan dislike kalau tidak suka. As you pamit, bye! Sub indo by broth3rmax